Hai Udah ini udah oke sekarang kita wajar sama Ebel nice drip apa dia artinya mantap hehehe nice drip mantap nice drip yang bener apa sih betul aja ya kalau maksudnya apa mantap bukan tadi nice apa nice drip nice drip gua kira lu ngomong nice dream mimpi indah maksudnya iya maksudnya mimpi indah saya juga mimpi indah cuman orang baru ketemu Oke nice dream kayaknya kalau udah mau berpisah mau tidur nice dream ya gitu nice drip lagi pake pek bisa ngini saya setiap hari pingin meskipun iya mimpi indah habis tidur kan bukan mantap loh ngerasain loh habis begitu mantep kan mantep nih dream gitu jadi kalau sama bini lu nice dream kalau mau tidur mau tidur nice dream ke cium pipi kiri kiri-kiri kiri-kiri gitu di kanan di kiri atas hai hai emang saya senang banget lagu-lagu ade tiga kali lebih tinggal di sini sehat sih alhamdulillah cing pertama lo kesini masih bujangan ya masih bujangan masih pacaran sama yang dulu iya yang mau yang dulu ya datang kedua kesini udah menikah-menikah dengan nyonya tidak dan nyonya silvi dia yang luar biasa sekali sih berbiasa hari pertama seminggu dua minggu sebulan masih enak banyak maunya jing eh wajar dong namanya namanya istri pasir saya harus membuktikan sama istri saya oke kalau mau itu mau apa ya saya mau apa sebenarnya enggak istri-istri lo mau apa enggak ada yang mau sih sebenarnya banyak sih ini mau cuman nggak ada yang mau dia mau gimana gini gimana gimana sih ulang-ulang pelan-pelan pambil pambil mulai pusing saya ya ya apa-apa aja pelan-pelan Hai istri saya itu enggak minta banyak sih sebenarnya cing tapi maunya banyak Hai dia nggak minta banyak tapi maunya banyak tapi maunya banyak contohnya cingnya canopy Hai canopy canopy rumah Iya di depan Iya kenapa tuh dia enggak masalah pandemi kehidupan duniawi ini kan negara Indonesia ini pusing kalau misalkan mengeluarkan uang yang cuman ada segitu doang untuk untuk memikinkan opi alangkah terindahnya waktu itu saya lakukanlah demi bahagiakan istri alangkah terindahnya saat itu lo lakukanlah lakukanlah untuk istri untuk istri setelah itu saya menjemput istri lagi dah Hai takut merasa terbebani dengan bukan merasa terbebani cuman merasa kayak apakah ini yang namanya rekalisa cinta apa realita cinta Oh maksudnya pernikahan itu seperti itu ini sih Hai jadi ah kata saya saya masih takut cinting takut yang bisa memenuhi yang tidak mau-mengen apa yang dia mau dan apa yang saya tidak mau itu lu merasa takut-takut ketika saya tidak bisa memenuhi apa yang dia mau Hai walaupun dia tidak minta yang gede-gede tapi sekali dikasih dia minta gede sayang takut mereka yasa cinta realita cinta dia mintanya enggak gede-gede tapi pada saat dia minta yang gede lo takut emang kecil gede-gecil ya lumayanlah sedang-sedang sama ya 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 maksudnya aman akan kalau gue lihat di Instagram lulu malah lu berusaha untuk membahagiakan istri lu sekuatan aja tapi mobil iya bantuan banyak itu dari saudara kita lah hidup saya sampai sekarang enggak ada modal punya mobil itu udah ngomong bismillah Cuman tolong nggak modal juga tapi tetap ada bantuan orang lain gitu Iya ya emang kita hidupkan kita nggak bisa sendiri berada satu saat kita dibantu orang orang lain ada juga saatnya kita ngebantu-bantu kita nggak bantu kita nggak usah mau ngomongin tapi saat kita dibantu ya kita berterima kasih terima kasih banyak sama dia berbiasa sekali beliau itu itu kan opi nggak minta Madi Hai ngopi lagi pagi hahaha masti minta lah nggak mungkin nggak minta tapi ada balik orang baik gitu aja iya 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 di masa-masa pandemi ini yang saya bikin pusing di masa pandemi rezeki ada terus ada sendiri duit apa media sepain terpenisir media TV bisa minta yang tiap minggu langsung minta dikirim kalau kita nggak sabar kalau saya mah nggak bisa sama yang bisa hari ini ngikutin aturan TV lama datangnya turunnya sebulan gitu sebulan cepet bel rata-rata emang segitu Iya namanya kita berumah tanggakan masa saya masuk makan nunggu sebulan iya gitu nunggu sebulan masa untuk ada yang bantukan siapa Haji lah Haji lah hidup saya mahaji doang baik emang ya baik sih sama kayak bini saya lah bini saya tuh selalu menolong wajib Hai hadir belum lu mengumum membebani bingung kak saya akan bukan membebani saya yang terbebani gini sayang Paji gini micing maksud saya tuh ini nanti perpresisi pemikiran orang kebeda nih kalau jelasin apa jadi Hai saya terus menurut saya sayang sering dibantu membini saya Hai dalam hal keuangan Hai walaupun saya hebatnya ada kerjaan tapi kan kerjaan yang itu kan lama nih bini saya yang membantu dia kan ada usaha sendiri jadi saya makan apa bini saya tapi saya nanti ganti lagi-lagi yang saya Hai masih ngasih enggak maksudnya tadi bilang pertama lu 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 terbebani Hai sekarang lu bukan bahasa terbebani sih tapi kayak belum rasa enggak enak karena dibantu terus nah itu king Oh enggak enak saya ngomong-ngomong iya maksud saya nggak enak maksudnya maksudnya lu lu merasa terbebani dengan kebaikan hati iya istri bener jing bukan-bukan istri banyak maunya bukan tapi adalah dia maudalah dia mau tapi saya wajar betulah benar cuman sayanya aduh pernah jing ini dia enggak tahu ini dia enggak tahu saya jing pernah keluar cuman biar terlihat ada kerjaan cing padahal saya enggak ada kerjaan cing biar terlihat sama bini aja ada kerjaan Hai rambat saya nih segini banget kemana lu pergi kemana ketemu depan-depan doang sebenarnya cuman berapa jam itu biarkan ada kerjaan aja itu depan mana depan Jakarta depan teman-teman saya merasa cing dapat juga efek dampak dan positifnya nih dampak positif ya dampak positifnya dari pandemi kini apa itu dalam hal minum ya udah minum dulu ya 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 bisa serius saya nih ngomong apa-apa ditungguin wet ditungguin dampak dampak mulai berpikir nih sayang cing cara ngomong ini takut ntar aja nggak bisa ngerti ya nanti kan diulangin kalau ngerti apa-apa gue nanya maksudnya ada dampak positif dari pandemi Iya apa yang lo rasakan dampak ininya positif dari pandemi positif apa sih artinya sebenarnya dulu dampak yang berguna nah nampak ngertinya dampak efek-efeknya efek-efek yang berguna efeknya tuh nggak kayak dulu kalau dulu kan ibaratnya pekerjaan ada nih cukup stand up kemana-mana eh syuting FTP film sekarang nih lebih ter ini loh apa ya kata orang tuh terporsir ya apa terporsir organisir terhadap bukan itu Bang apa ini sebenarnya perlu pengen ngomong ini nih sebenarnya pandemi ini bikin pusing saya Hai dampak negatif kali iya mungkin kayak dapat negatif sih pusing saya dengan nggak ulang ya ulang ya kita doang ya udah bilang lo pernah lo pernah keluar rumah iya pernah keluar rumah ya di karena waktu itu enggak kerjaan lo nggak enak enggak enak sama bini biar terlihat ada kerjaan ama mertua juga nggak enak banget karena ngeliat mertua kan kok di rumah doang nih makanya keluar bela kerjaan Nalo kemana stand up Indo kadang nah itu ada dampaknya main-main gitu ada dampaknya enggak bukan dampak apa positif justru karena saya di diajak buat pekerja nah sama Bang Ajo Ibu nah ikut ini gue ngomong apaan Bang Ajo Ibu ah Bang Ajo ada dampak positif dari selatu rahmi nah itu Cing jadi bini ngeliat tuh ada kerjaan walaupun seberapa kita bawa nih Bini seneng tuh iyalah yang ada ada kebawa gitu enggak enggak perlu kadang-kadang istri enggak enggak mikir gede kecilnya itu penting gede hehehe ya juga sih itu juga juga berpikir-jahr yang aku keluar lagi yang tapi kalau pake ngomong begitu lu keluar ternyata ada aja kerjaan kalau kita selatu rahmi kan belasih datang itu memperpanjang usia memperbanyak rezeki lo ketemu Aji sama Aji ada kerjaan tapi pas berapa bulan kamu kan nikah deh 4 bulan belum 4 bulan nikah udah 4 bulan ya gue ngapain ngitungin pernikahan lo kamu kurang kerjaan ya maksudnya udah 4 bulan 4 bulan pun saya merasakan ada enaknya ada enaknya apalagi nikah di saat di momen saya keadaan COVID-19 ini COVID-19 emang bulan apaan nikah belum tahu 4 bulan Februari Februari Maret Januari, Februari, Maret Maret saya nikah Februari Februari jadi Februari saya menikah Maret, April, Mei Juni, Juli 6 bulan 6 bulan 6 bulan udah 4 pelesetan itu berarti sebenarnya enak lo ngerasa baru 4 bulan ternyata udah 6 bulan biasanya kalau orang senang waktu yang lama tuh terasa sebentar ini saya merasa sebentar nih oh berarti lo senang enggak tahu begini lo ya kayaknya enggak sih saya bikin candamul tapi saya gimana caranya dia bisa sayang sama saya saya menunjukkan terus saya menunjukkan saya enggak saya tuh senang terus selalu walaupun di sisi lain kadang ada kerjaan kadang enggak tapi saya tunjukin senang aja tuh jadi saya alhamdulillah sekarang senang aja nih makanya saya main disini senang saya istri beneran senang enggak? walau-walam makanya saya akan nanya nanti tapi dilihat dari rukut wajahnya sih rukut apa? rukut raut wajahnya kayak senang sih cuman cenderung senangnya tuh ada 20% saya yakin sih dia sayang sama saya senang sama saya oh ya kalau sayang iya senang yang belum tahu tapi kan tetap dusak dusakan kan perempuan kadang-kadang enggak enggak ngeliat hasilnya kadang-kadang ngeliat cara kita berjuang bagus-bagus nih kata-kata puitis gitu kata-kata apa? puitis bagus sih saya iya cenggak berarti apa tadi kita cenggak berlih apaan lu bilang bagus coba ulangin kadang-kadang perempuan itu enggak ngeliat apa yang kita kasih hasil tapi usaha kita untuk ngasih dia itu udah bisa bikin dia tambah sayang sama kita bisa nih masuk tiktok nih saya edit ntar kan langsung masukin tiktok nih wah kata-kata gini bagus banget iya coba 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 perempuan 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 kadang perempuan kadang tidak cepat-cepat sih ketahuan banget ini oke 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 perempuan kadang-kadang perempuan kadang-kadang tidak memerlukan hasil tidak tidak memerlukan hasil tapi lebih menghormati tapi lebih menghormati usaha untuk mendapatkan hasil usaha untuk mendapatkan hasil nice drip nice drip nice drip nice drip kadang-kadang perempuan kelompok-kelompok melihat kita usaha kita usaha kita untuk membahagia kasih ya dia tuh udah seneng bel apalagi berhasil ya misalnya nih lu mau bikin kanopi kanopinya belum ada nih tapi lu udah berusaha untuk bikin itu kanopi ada dia tambah kelompok-kelompok bel kanopinya belum kepasang nih aku mau beli aku mau beli ini wah kelompok-kelompok kanopinya belum ada cuman mulut kita berucap dan melontarkan itu dan dia mendengar di telinga kanannya itu saya aku mau membelikan kanopi terus lu udah usaha lu ada usahakan kemana mana ketemukan akhirnya paji paji siap siap bel masih lucur gitu kali bel ya tapi tapi rata-rata kan kita juga seneng kalau ada orang lagi berusaha buat diri kita bel jadi dalam 6 bulan perkawinan ini apa yang lo baru dapetin bel gak ada sebenarnya ini saya mungkin tahu dia lebih tahu enggak yang lo rasain lah ternyata pernikahan itu seperti ini nah ini yang saya rasakan sebelum saya menikahkan seserba sendiri dulu serba melakukan apapun yang dilakukan hal yang sendiri ketika sudah punya istri apa-apa istri dalam hal kecil aja cing anduk yang biasanya kalau mandi set lempar kena dengkul orang jualan kejauhan untuk ke depan-depan keluarga sekarang istri yang ini naronya naro anduk disini nih tempatnya wah dikasih tahu begitu cing ya Allah kata gue maksuci Allah subhanallah istri loh ngasih tahu begitu kita mau boro-boro lu mah mandi dan lempar sekarang saya kan ibadanya pas mau ngelempar sudah punya istri oh jangan istri pasti gak akan ngasih tahu disini loh aduh kedengaran dia padahal masih naro sembarangan rata-rata lah kalau laki-laki tuh anduk tuh naro di atas kasur spray baru diganti kan basah demek tapi berantem udah pernah belum siapa ya pernah berantem sepele sih gak lama ya kalau berantem tapi dia selalu membaikin sih saya yang ampun ya ampun berantem-berantem gitu lah ya namanya pernikahan gak mungkin gak ada berantem ibaratnya beda prinsip gitu beda argumen apa-apa apa yang bisa bikin lu berantem kayak dalam hal mau apa ya mau makan saya gak mau makan kayak ini kan saya gak bisa minum susu saya dijajalin mulu apa makanan saya dijajalin apa badan saya segemuk ini jangan jangan dijajalin mulu dia tuh gak bisa ngeliatin saya tuh kayak gak bisa makan bang ngerti gak cik ngerti-ngerti maksudnya setiap ada makanan ini dikasih makan coba dia kan masak panjang-panjang panjang yaudah kita sebagai laki-laki harus menurunkan ego karena sosok wanita itu adalah sosok yang harus kita jaga saya nurunkan ego saya lo makan makan walaupun lo gak doyan parah lo gak doyan tapi masakan istri dimakan emang sih makan ini gimana rasanya gimana enak enak aja dulu padahal asin dalam hati enak aja dulu kokil saya mah respect sih saya nama siapa ya saya sendiri ya pasti sama istri sama istri dong jika tuh merasakan gitu gak dulu iyalah sampai sekarang sampai sekarang apa yang istri masak makan dong makan terus iya itu kayaknya tuh harga diri seorang istri itu ada di masakan nah saya belum dapat itu king masih yang ego masih kayak jaman masih sendiri saya ego tuh saya masih sendiri ampun sih entera entera tapi ternyata itu ibarnya secara menghargai istri itu memang begitu ya iya yaudah mau masak istri dimana sampai sekarang saya apa aja makan pada makan aduh udah lo pernah bilang istri lo cakep gak sih siapa hari enggak beneran gitu bukan ini siapa hari misalnya dia pake baju apa gitu ih yang cakep dia pake baju ini supaya nanti pada saat lo gak seneng dia pake baju yang lain dia gak tersinggung bel misalnya lo gak demen nih dia pake baju yang ini nih kalau gue ya kayaknya bagusan yang baju yang kemarin enggak gitu kalau lo suka lo memuji saya bukan memuji saya malah kayak 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 bukan membual membuat canda saya cing membuat canda sama dia yang lebih cenderung bagus baju ini deh kalau daripada baju ini kayak lebih bagus gak pake baju juga gitu ya itu pasti bagus enak lagi seger kan pas mandi hahaha 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 iya yya yya masakan tapi yang masih belum belum bisa ya masakan untuk nyobain kadang-kadang kita gak doyan karena kita bisa paksain ya tapi benar Зд�� опасan apapun yang istri kasih yaudah setidaknya kita menghargai dia udah cobain walaupun gak doyan iya terus gimana kesimpulannya gimana dong apa kita harus nyobain terus lo yang minta bel yang masukin ini dong minta masakin yang lo doyan-doyan aja akhirnya bini gue sekarang masak petai mulut ya pari sama jengkol sayang kecap ayam kecap ayam kecap itu doang saya doyan ayam kecap doang terakhir kecap paling enak tuh nilainya saya kasih diri nilai 10 saya kasih nilai bini saya 10 yang lain 8089 tingginya 100 ya tapi dikaliku rumah tanggal abel tuh dikaliku tapi Alhamdulillah disini-sini mah ya ya mungkin saya mikir gini rejeki itu ada aja nggak tahu dari mana saya ada aja gitu rezeki juga walaupun di masa pandemik sekali dua kali ditampil di TV ada aja kita bareng rezekinya bini ada juga dapat saya webseries dapat tiba-tiba itu seri tabung duitnya tabung karena kita nggak tahu Pak menurut saya nah pintarnya saya hebatnya siapa ini saya sipong pintarnya saya saya juga ya ya apa dia tuh yang saya salut tuh ya ketika saya menikah nih kan saya waktu dulu kan saya orangnya selalu apa dapat duitnya udah saya habisin yang mau ngapain nih saya tabung saya tabung paling sedikit tapi kalau sama bini nih dia ada memposir duit itu bukan memposir sih mengatur ya mengatur keuangan itu jadi Oh ini ntar bulan ini segini keluarannya segini masukkan segini dulu sampai segitu saya pemikirannya berarti menikah itu kayak Hai ada apa ya mereka tuh saling menutupi satu sama lainnya Hai bukan ya Iya bener Iya kan yang kita yang enggak bisa segini istri yang bisa istrinya bisa begini saya yang bisa saya banyak yang nggak bisa sih istri nggak bisa kalau nggak bisa aja aja ada salit saya repotin dia aman Paji nih nggak ada bulanan jalan saya hari ini ada bel Insyaallah jalannya ada lihat ATM langsung ada menghaji itu ada-ada bercandanya tuh bercandanya keterlaluan juga gini mainnya jadikan kita takut gitu loh takut kenapa saya takut beliau nggak ada lagi saya pusing ini kami tapi sehat selalu panjang umur murah rezeki nya udah saya berdoakan itu terus ya karena saya belum pernah ketemu orang begitu pagi itu cing hidup ini belum pernah kalau orang baik banyak tapi belum seribu satu yang kayak dia beliau Hai saya merasa gitu eh seribu satu kayak beliau mungkin mungkin kalau misalkan saya bandingkan ya sama sekolah Serapi Ahmad Sultan-sultan lain ini beliau yang lebih Sultan berusia karena kenapa kalau saya rapi Ahmad tuh perlu bertahun-tahun kuncing buat ngasih Merit rumah Pak Haji belum ketemu aja baru celetuk aja langsung ngasih rumah buset deh Mary kalau tahu mah ikut Pak Haji gini gini gungkulnya nih Pak Haji nih Hai lebih kita makanya ini beliau nih maksud saya maunya ngapa mau cari saudara ternyata Hai sampai sekarang saya mempertanyakan pertanyaan saya tuh ke Pak Haji Pak Haji maksud Pak Haji nih apa dengan mengasih kita ini ngasih kita rumah ngasih kita segala lama maksudnya apa yang sebenarnya kita mau ucapin yang dulunya kita pengen tapi tiba-tiba Pak ini dikasih gitu maksudnya apa enggak gue pengen nyari saudara aja mungkin beliau tuh kayaknya tahu kali ya kita butuh apa butuh apa kayak merasa mungkin beliau ada akhirnya kenam kelih merasa kalau beliau tahu gitu ngapain bermakwak bakal lu minta karena lu eh ah kayaknya sih enggak sih tapi baru rumah sebelum menikah lu dedekasi belum menikah makanya justru cink tantangan saya tuh ketika saya dapat rumah itu nih, Pak Haji Alwi. Oh iya, benar-benar. Saya nikah dulu. Baru dikandang. Ini saya bercanda apa serius, Pak Haji Alwi ini? Ternyata benar, Cing. Saya bikin saya percaya itu ketika saya pertama kali menempatkan rumah, benar-benar dikasih. Oh, ternyata benar-benar dikasih rumah. Kata saya ini sama orang. Ya, nggak kenal. Ya, nggak kenal. Kalau saudara bukan, keluarga bukan. Apa dong kami berempat? Yang pertama dikasih, Loh? Saya, Rizpo, berdua. Bareng? Berdua bareng. Sampai saya nggak percaya nih, Bang. Sampai saya, Pak Cingatlu, saya nggak percaya. Bang Rizpo celetuk begini waktu main di rumah beliau. Bel, tentunya. Udah. Ini kayaknya bercanda nih, Pak Haji ini. Lu diam di sini, di rumah. Udah, saya diam di rumah itu. Pak Haji turun dari kamar. Kok belum pulang? Nggak, Pak Haji. Saya mau nunggu di sini aja. Udah kemalaman. Bilang aja lu nggak percaya sama gue. Sampai diculuk-tukin beliau gitu. Bukan gitu, Pak Haji. Udah santai aja katanya. Besok kita katanya. Bener nggak sih, setelah matiku nih? Pas paginya. Nanti Rizpo, telepon Rizpo. Telepon Bang Rizpo. Bang Po, ayo kita ke sepatan. Saya. Dapat rumah beneran kayak ini nih. Yaudah, Bang Rizpo datang lah. Kita bareng-bareng ke rumah sana. Milih katanya satu-satu. Milih satu-satu, Pak. Ya Allah, kata gue nih. Bener nggak nih orang? Gimana sih maksudnya? Baru pertama kali ketemu itu? Iya, Pak Haji. Eh, Pak. Icing. Baru pertama kali ketemu. Baru satu hari. Satu hari baru ketemu. Satu hari doang udah dikasih rumah. Saya nih. Masa kenopi nggak dikasih? Masa kenopi nggak dikasih? Masa kenopi nggak dikasih? Masa kenopi nggak dikasih? Saya tuh kayak, Saya nggak tau deh ya. Mungkin Tuhan tuh kayak, Nggak tau nih, mungkin ya nih. Tuhan tuh mungkin ngeliatin kami-kami kayak saya. Mungkin banyak yang beliau bantu, Tapi saya merasa nih, Tuhan tuh kayak, Gue udah capek nih ngeliatin, Susah nih. Ini gue kasih nih satu nih malaikat. Dikasih nih. Ini pagi nih dikasihnya. Yang sebelumnya saya nggak tau bisa sampai segini. Eh, bebek-bebek pikir. Beneran ya ini? Sampai sekarang masih belum percaya nih. Tuhan nih kayak yang ngeliat tabel. Beneran kan ini saya dikasih nih? Beneran ya? Mungkin, Berapa tahun saya hidup di mana gitu. Saya baru merasain. Oh ini rasanya ya dikasih Tuhan. Dikasih malaikat dari orang yang baik gitu. Saya merasa. Apalagi saya emang merasa, Saya yang bangga. Soalat kagak kata saya. Ngaji kagak bisa kata saya. Saya jauhnya cuman baik aja, Berbuat baik aja udah gitu doang. Sampai sekarang nih. Kokil saya. Oke sih. Aduh malaikat. Iya, iya, iya. Lo renovasi nggak sih rumah? Renovasi sedikit-sedikit. Di belakang. Barisbo kan di renovasi. Renovasi. Saya orang-orang nggak hebarnya. Renovasi lah. Picit-ticit lah. Akan opi kan juga termasuk renovasi. Opi belakang sedikit. Kalau lo ngeluh lagi pandemi, Lo banyak yang set, Apa ya? Tidak seberuntung lo, Ben. Lo saat pandemi, Lo dapet rumah, Lo dapet istri, Lo beli mobil, Lo macem-macem. Kayaknya kalau ngeluh-ng. Bukan ngeluh sih, Lo pantus, Ben. Bukan ngeluh sih. Apa ya cing-nya jatuhnya, cing-nya? Apanya? Apaan dong namanya? Itu bukan mengeluh sih, Tapi kayak, Bersyukur, Bersyukur, pasti bersyukur. Tapi kan kita namanya menikah ini, Kan butuh harian, cing. Iya kan? Namanya menikah ini, Nggak mungkin dong bulanan. Iya, iya. Harian saya rumah itu tuh. Ini jalan sampai 6 bulan nih. Alhamdulillah. Ada aja, kan? Ada aja. Nah, makanya itu kata saya, Kayaknya rejeki itu ada aja. Saya baru percaya itu, cing. Rejeki itu ada aja, kata cing. Asal kita mau bergerak. Nah, iya bergerak. Kalau diam dong, Mau lah datang rejeki. Bergerak intinya. Masa saya misalnya disini, Mungkin ketika saya sampai disini, Ketika saya main konten-konten sama acing, Siapa tahu yang nonton nanti ngeliat, Wah, Abel nih, bisa nih. Main apa, main apa. Kan kita nggak tahu, cing. Yang penting bergerak. Bener-bener, Robert. Bukan, saya tuh salah mengucapkan, cing, sebenarnya. Tapi tahulah sebenarnya ya. Tahu gitu. Tapi untuk mengungkapkan tuh lo, Bingung. Beribet dengan... Jadi, Antara otak sama lidah tuh nggak sinkron. Nggak sinkron. Nyatu. Sudah. Malah nggak sinkron. Apa itu nggak sinkron dong. Apa yang lo mau sampaikan tuh lo kesulitan untuk menyampaikannya. Itu, cing. Tapi itu lo bener tuh. Kalau kita mau ngapa-ngapain, Kita bergerak. Kita nggak pernah tahu Saat mana kita dapat Kesempatan. Kok bisa dapat menurut saya bisa ngeocap gitu? Berarti bener. Berarti bener. Ada juga hidup. Ini hidup ini ada-ada. Amanya juga wawancanda. Iya, ada juga wawancanda. Karena, Oh, bener omongannya gitu. Malah jadi bener, Kita jadi bingung loh. Kalau ngomong bener, Gue jadi bingung. Saya juga bingung nih. Kok bisa saya ucapin gitu loh. Iya, iya. Astaghfirullah, cing. Belum sampai situ, bang. Nih. Cing, ya. Cing, tau nggak, cing? Saya ikut MLI. Tahu. Ebel siap industri. Iya. Industri Ebel datang. Ebel siap industri. Ebel siap MLI. Tahu. Nah, itu gimana? Nah, ini. Ini juga saya juga. Kita. Mana ya cara ngomongnya? Ternyata kita itu butuh sayap, cing. Maksudnya, Kita tuh ternyata, Menurut saya, Saya tuh butuh tangga lagi. Buat dikenal orang lain. Misalnya, gimana ya? Bahasanya tuh ya, kayak. Saya sudah di level ini nih. Saya pengen banget ke level yang satu lagi. Naik ke tangga satu lagi. Tapi buat naik ke tangga satu ini, Saya butuh tangga. Tangganya itu apa? Tangganya itu mungkin Yang sepisi dengan saya. Ini kan? Lo mau naik tangga, Lo butuh tangga? Iya. Iya. Ini kaya maksudnya. Lo mau naik level, Lo butuh tangga? Iya. Untuk naik level berikutnya. Naik kelas dah. Naik kelas. Sekarang lo ada di kelas 6 misalnya. Lo mau naik ke kelas 1 SMP? SMP. Lo butuh tangga. Iya. Tangganya itu adalah? MLE kayaknya. MLE. Bukan kaya yang saya MLE. Karena kenapa? Karena saya ngeliatin gitu. Dulu saya tuh Beneran nge-pens. Ama? Ama abang muslim. Ama abang coki. Ama abang rispo. Rispo sih yang berapa. Saya suka banget sama beliau ini. Terus bang pras teguh. Pokoknya orang-orang MLE itu Yang saya pengen banget. Kagumin lah dulu tuh. Memang pengen badu dulu. Cuman saya tau. Saya tau takaran saya gitu. Dulu tuh. Saya gak bisa nih. Tapi saya bisa. Yakin bisa nih. Yakin bisa. Sampai saya 5 bulan Cing. Sebelum saya masuk ke MLE itu. Saya nanya selalu sama abang rispo. Saya nanya sama teman-teman lain. Bang po. Ada ceritakan saya sama abang rispo. Gini Bang Cing. Bang po. Saya pengen deh gabung sama LMLI. Gabung gabung aja. Emang apa? Emang kenapa sama MLI? Kita mah terbuka. Yang penting itu dari diri lu. Dari hati lu. MLI mah cuma jembatan doang bel. Kalau lu kayak gini-gini aja gak kalan ini katanya. Lu biar dikenal lagi. Ke satu ini lagi. Pokoknya gitu. Bang gak tau kan namanya manajemen seperti apa. Manajemen seperti apa. Ngomong kalau sini lagi ke Bata Ependi. Ada lah. Adanya Abang Ajis dan Ibu sama teman-teman. Sama teman-teman. Bagus bel. Buat mengenal lagi. Karena Emel mikir Cing. Emel tuh gak bisa apa-apa Cing. Kalau gak di stand up. Bisa jualan. Paling jualan doang. Gak bisa lain gitu. Untuk berkomedi. Untuk apa. Itu doang yang mampuan saya. Dulu waktu sama Indonesia kan ada masuk manajemen kan. Masuk manajemen juara tiga. Cuman ya tau sendiri Cing. Kan talent-talentnya kan banyak. Banyak. Gak satu teman satu buang. Nah kalau ini. Ini bukan saya membanggakan Emel Cing. Tapi yang saya. Ini belum jalan nih ya. Belum jalan nih. Belum jalan aja nih saya. Udah. Dari satu. Namanya stand up Indo ya. Keluarga ya kan. Keluarga semua termasuk Cingapi. Kita keluarga gitu. Kayak Emel ngomong ke Rispo. Emel ngomong ke Bang Patrick. Belum welcome. Ayo Bel. Masuk kita. Kita bareng-bareng katanya. Ayo kita bareng-bareng katanya. Iya Pak. Industri katanya segala macam. Bang Muslim. Bang. Banyak lah Bang. Siapa. Muslim. Banyak teman-teman lah. Banyak banget yang ngasih tau. Itu ibaris banyak. Apalagi si visi lagi. Iya iya. Apaan emang visinya? Nah saya lupa tuh visi jawaban. Maksudnya. Maksudnya. Maksudnya secara. Maksudnya secara. Maksudnya secara gimana. Maksudnya saya bukan. Haa. Boleh pusing saya otak saya cing. Maksudnya lo nyambung lah sama anak-anak itu. Iya nyambung. Conten menurutnya. Conten. Iya nyambung lah. Nyambung lah. Selain konten keuangan lah. Pasipun dipundi keuangan lah. Wah itu pasti nomor satu kan lah itu. Tapi udah produksi belum. Insya Allah Agustus ini mulai. Bang Pras juga Ebel. Masuk ke MLI. Kalau jadi ada konten sendiri di sana. Iya nanti. Amarismo. Amarismo. Justin Bieber itu. Itu. Abel ngomong-ngomongin. Gimana ya. Iya. Tapi namanya usaha. Bergerak aja dulu. Bergerak aja dulu. Kita nggak tahu. Jangan tahu tadi kan. Siapa tahu ada orang nonton nanti. Walaupun bisa nih. Udah. Mingit sini. Jadi bisa. Jadi bisa. Walaupun lo belum memulai. Belum ada konten. Belum ada konten. Tapi semangat lu dah. Semangat. Yang penting itu ya Bel. Kalau kita nggak ada semangat. Aduh. Yang penting kan berusaha dulu nih. Wah saya bisa nih. Wah konten apa pun. Hayat dong. Sini saya industri. Ebel datang nih. Siap nih. Udah siap nih saya nih. Kayak gitu. Yang penting mah. Yakin aja dulu. Saya kedepannya mah. Masa bodoh ntar. Nyoba lagi. Nyoba lagi. Gitu kalau saya mah. Sampai sekarang aja saya masih bisa hidup. Saya. Bayang ngincing dari 2008 saya mah. Sampai dua. 22 ini. Buku belum doang. 21 ini. Berapa tahun tuh? 8, 9, 15 tahun saya. Dari 2008 ke 2021. Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Berapa tuh? Berapa tahun? Gak kuncing. 2008, 2019, 2019. Wah kurang dari gue. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 14 tahun saya di Jakarta. Masa saya gak bisa untuk berkarya? Iya. Yakin sih mah makanya. MLI yakin gak sih ini? Juara tiga, Suca. Suca. Juara. Juara dikesianin. Apa tuh? Saya mah dikesianin katanya juri. Oh dia kesianin. Gue kira namainnya dinas kesenian apa gitu. Dikesianin. Enggak tapi lu juara. Iya, saya bangga itu Cing. Iya. Modalnya lu udah ada. Mulai itu ada. Iya, iya, iya. Asuk ke MLI. Wah, tambah semangat saya ini. Ayo berkarya. Senang banget saya, Cing. Berkarya-berkarya. Bang ada muslim, ada bang caoki, ada bang rismo. Wah. Itulah saya, senang banget. Makanya juga lu termasuk rajin bikin konten kan, Be. Di TikTok atau di Instagram. Gue lihat terlalu ada aja. Setiap hari. Setiap hari ya? Setiap hari. Iya, yang penting. Kadang kalau kita kagak berkarya tuh pusing ya, Be. Satu ini, Cing. Kayak ada yang kurang, Cing. Saya merasa ada yang kurang. Karena saya tuh. Tapi begitu lu berkarya, terus orang-orang ngeliat, Nih kayak dia ada yang kurang. Iya. Gitu. Tapi itu saya bikin aja dulu. Intinya mah bikin aja dulu dah. Mau dilihat atau enggak mah itu urusan belakang. Yang penting saya upload aja. Kayak orang-orang. Karena orang tuh akan terhipnotis sama saya sendiri nantinya. Mau konten apa, mau konten lu ngomong. Hah, Jon? Itu konten kata saya dah. Udah upload aja dah sekarang. Bikin aja dulu. Bikin aja dulu sayang sekarang. Makanya saya dengan ML itu merasa, Ini kayaknya langkah untuk awal yang lebih maju lagi nih. Gitu sayang. Yakin. Oh, Pak Yaitu. Ayah, kok gabung. Jangan baca kontrak-kontrak segala macamnya. Sudah ternyata kontrak? Hari ini yang mau ketemu. Hari ini nih? Hari ini yang mau ketemu. Ke ML Ipat Muwati. Ke ML Ipat Muwati. Nantangan. Anjah. Adil Anduk Olbi baik banget. Dia ngebuka otak Ebel lagi. Maksudnya, Cara dia, Cara dia memperlakukan gitu lah. Dia gak memikirkan ini sejurusnya junior apa gimana. Dia ngasih tau gitu. Ntar bel, Ini konten lu tuh seperti ini. Konten lu seperti ini. Dikasih tau juga. Amang Abang Patrick juga. Abang Patrick sudah punya, Wah orang pinter deh. Saya belum pernah mendapati gitu. Belum ada manajemen. Emang begini manajemen ternyata ya? Dia mengexplose. Dia harus, Ini loh talent gue nih. Dia mau mencoba nih. Gimana gitu lah. Bingung saya juga. Iya, 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 iya. Ngerti-ngerti maksudnya. Ini manajemen ternyata ya? Jadi kemampuan lu itu di eksplore. Iya, di eksplore. Gitu Pak Haji. Iya. Pak Haji, Bini aja, bini aja, bini saya aja sabar. Iya, iya, pasti loh. Orang udah, orang yang pertama kali dilihat ya, begitu lu berdua sama bini lu, pasti ngomong nih, bini ya sabar banget. Sabar banget. Sabar banget. Sabar. Susu dibikinin, kopi dibikinin, belum kalau malam dikasih susu lagi, beda. Bini saya, luar biasa saya. Bangun tidur, Bel, sama bini lu, di... Cipik-Cipiki lah. Kayaknya lu kayak udah mau berangkat sekolah, cipik-Cipiki. Belum punya anak. Makanya kita baru kayak pacaran aja sekarang. Iya lah, karena kalau dilihat dari lu ketemu kan juga lu gak lama ketemu ini. Jadi lu lagi nikmati masa pacaran sekarang. Bagaimana saya, mau dikasih, gak dikasih, yang penting kita bismillah aja yang jalanin. Jangan pakai pil KB, jangan apa. Bini saya, enggak. Ya kan lu mau punya anak, masa pil KB. Oh iya sih enggak? Kalau lu pakai pil KB, malah jadi gak punya anak. Makanya saya bilang sama bini saya, jangan pakai pil KB. Alhamdulillah. Bini saya, enggak pakai tetangga yang pakai. Kena aneh ya, tetangga yang pakai kan. Ngapain juga, emang saya yang main sama tetangga. Bisa aja tetangga sebelah itu. Bisa aja, Cing, tetangga sebelah itu. Emang udah banyak, tetangga lu udah banyak pil? Tetangga udah banyak, setiap malam saya memanggil. Halo tetangga, selamat malam. Halo tetangga, selamat malam. Bo cetangga, bang Ebel main yuk. Iya, katu saya. Iya, warga. Iya, warga. Iya, warga. Tiap hari, Cing, itu. Anak-anak kecil itu tiap hari. Tiap hari main ke rumah. Lu ajak main, emang? Enggak sebenarnya. Saya cuman, saya cuman menyandain anak-anak. Ntar om Ebel beli sepeda deh. Tunggu ya, tiap hari. Pada saya enggak beli sepeda. Tiap hari datang, ayo nih sepedanya mana. Nanti kita berdoain. Gitu doang. Gue bercanda-bercandain aja. Tapi pada senang. Pada senang. Termen-men siram-siraman. Pake penuh semprotan gembang. Hujan, bang Ebel hujan. Taunya bapaknya dari ujung ngeliatin. Bel, jangan, Bel. Ya, bang. Maaf, bang. Semprot diri saya sendiri. Nah, aja. Udah, saya mau kelakuan saya, emang. Kelakuannya ya, Bel? Iya. Tapi enggak berubah yang kayak gitunya ya, Bel, Bel. Emang begini, Cing. Adanya saya, Eding. Iya, ya. Mungkin saya ditakdirkan Tuhan. Emang begini adanya. Saya tidak mau memperubah kodrat yang ditakdirkan Tuhan. Untuk saya. Udah, saya beginilah. Inilah Ebel. Welcome to the jungle. Enggak tahu lah. Tapi sejauh ini sih, Lo merasa makin sayang sama istri lah atau? Pasti lah, Cing. Kalau enggak makin sayang, enggak ngapain sih ya? Nikah. Ya kan? Nikah kan sudah memang, sudah mau... Nikah itu kan... Ini yang saya bingung nih. Mau ngucapin apa, tapi sebenarnya di otak saya itu ada. Nikah itu kenapa, nikah itu? Harus makin sayang atau gimana? Haruslah. Wanita kan sudah diciptakan buat melengkapi kita. Jadi benar, saya jadi bingung yang jawabnya lagi. Wanita diciptakan untuk melengkapi... Melengkapi seorang laki-laki. Gimana caranya laki-laki melengkapi wanita itu? Dengan cara menyayangi dia. Benar, kadang-kadang lah. Sadis juga. Sadis loh. Kalau lagi benar gitu, sadis baik. Bisa gitu, terjata. Bisa. Habis itu saya, Mama. Ya itulah, saya, Mama. Saya itu punya bini. Saya enggak bakal mengecewakan dia. Gimana caranya, saya akan merusaha membahagiakan dia. Walaupun sesusah apapun, tetap saya bisa. Tapi pernah gedeg ya sih, Ben, sama kelakuan lo, Ben? Ya bingung saya pasti gedeg lah. Bingung saya kayak anak kecil kayak apa. Ya gimana laki? Tapi justru saya mikir. Ini cewek pasti seneng. Itu aja dulu. Tingkah manja saya. Dia saya manja-manjain. Wah. Mulai sih. Saya gituin. Jum-jum tengannya gitu kan. Enggak gedeg. Ya enggak tahu. Namanya wanita kan gengsinya kan kuat juga. Iya. Enggak ngong-ngong gitu. Tapi kita harus dobrak terus pintu itu. Walaupun ada tembok, 2000 tembok. Dobrak terus. Siapa tahu? Dia sayang banget sama kita. Luluh juga akhirnya. Luluh lah. Orang Bang nih, 1001 nih ya. Ebel pernah nanya sama orang. Menurut lo, gue sama Silvi jodoh enggak? Ebel pernah nanya. Eh, Ebel pernah nanya sama orang. Lo ngeliat gue sama bini gue gimana? Ah. Yang mana sih yang lo tanya? Yang jodoh apa yang mana? Ke orang. Kayak? Eh, ke orang nih. Ebel, itu teman saya nih pernah. Tanya gini. Bro, katu saya. Gue sama bini gue nih jodoh enggak? Lo itu menang disantet, bro. Menang di ini, di gini, gini, gini. Justru itu jadi motivasi saya. Bener, Cing? Emang lo nyantet? Ada orang yang bilang, Gue nyantet bini gue, bocing. Melet? Melet segala macem. Nyantet mau buat menyelakain. Melet buat supaya seneng. Melet buat seneng bini saya. Gak pake itu katanya. Saya membuktikannya dengan percaya diri saya. Membuktikan bahwa saya tuh bisa memiliki seperti dia. Dan dia akan bahagia buat saya. Dia akan bahagia. Dia sendiri. Apa ya? Bagusnya kata-katanya itu. Gak tau deh. Pokoknya banyak temen-temen. Gak percaya. Saya bisa dapat gini. Gak percaya. Saya sekarang pun gak percaya. Tapi saya. Walaupun saya gak percaya. Tapi saya membuat harus percaya saya. Saya beneran dapat gini kayak gini loh. Cantik loh. Berbiasa loh kata saya. Baik. Baik lagi. Orang masih gak percaya. Ilmu lu milu apa? Lu kan kelimatan. Apaan kelimatan? Kata gue. Gak ada. Yang penting meyakin. Percaya diri. Rumahnya ada tau-tau. Rumah ada. Dari haji. Tanopi dari haji. Tanopi lagi. Rumput-rumput. Rumput dari haji. Gak. Duitnya dari haji. Dari sendiri. Tapi duitnya dari haji. Diam dulu nih. Jadi kesimpulannya loh selama enam bulan ini. Lu merasakan hidup lu lebih enak atau lebih. Yang namanya beri rumah tangga itu. Walaupun gak enak tetap harus dibilang enak. Walaupun kita nih namanya lika-likup rumah tangga itu kan ada enak ada gak enak. Tapi kita mensikapinya itu dengan bagus. Dengan cara nyaman aja udah. Bukan terpaksa. Tapi kayak. Kalau gini loh Cing. Ini balik lagi nih Cing. Iya. Setiap kekurangan itu kan. Setiap hubungan itu pasti ada kekurangan. Iya. Gimana caranya kekurangan ini bisa kita bikin nyaman. Caranya yaudah. Kalau misalkan ada yang kurang kita perbaiki ya gak ada yang kurang. Ada yang. Kita benerin. Udah. Pokoknya nyaman aja saya. Walaupun terkadang namanya ego kan pasti ada. Namanya hati ini pasti ada. Oh kurang nyaman nih kurang ini. Kurang begini nih. Namanya berumah tangga mau harus jalanin udah. Kalau kurang baik diperbaiki. Iya. Kalau gak bener. Ya dibenerin. Dibenerin. Kalau kurang ya ditambahin. Tambahin. Kalau minus. Minus ya diplesin. Plesin. Tapi kalau kurang mulu kan lama-lama gak enak juga Bel. Iya tapi justru gitu. Kalau gak nyaman mulu gitu. Ya saya gimana caranya harus berusaha. Bikin dia nyaman sama kita. Kalau lu aja sih nyaman-nyaman. Nyaman-nyaman aja. Walaupun wanitanya gak nyaman sama kita. Tapi kita berusaha. Bikin dia nyaman sama kita. Agar dia tau loh. Ini loh jodoh lu sebenarnya. Baru beribu-ribu orang membilang gak bakalan jodoh. Tapi namanya takdir sudah menjodohkan. Kita menghidap kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Silvi Diari. Binti siapa namanya. Bapaknya lupa saya itu. Lupa nama bapaknya. Dadang. Dadang. Namanya. Nama bapak. Menurut saya itu. Marum siapa namanya itu ya. Binti. Binti siapa nih. Aduh setelah saya. Browsing juga. Browsing. Hmm. Lupa depannya apa ya. Lupa depannya apa ya. Binti. Binti. Dikat dulu nih. Dikat dulu. Dikat dulu. Dikat dulu. Masa gak inget. Rudy. Binti Rudy. Siapa nama bapak. Amin. Bapak siapa ya. Bambang. Adam. Tidatang sutret man. Tatang sutret man. Siapa sih itu. Mau lo lo. Tatang. Bikinnya pokoknya intinya nama. Nama mertuan. Didi. Oh Deddy. Deddy. Sud. Almarhum Deddy. Sunandar. Deddy Sunandar dede dong itu malam. Suhenda. Deddy. Deddy Jayadi. Dialmarhum. Saya. Nunggu ucapkan itu berarti kita sudah menjalankan hubungan itu. Aduh untuk dekat suara itu Cik. Jangan. Ini konten. Malas. Dekat suara itu. Jadi begitu raja hijab kabul. Tanggung jawab udah beralih ke lo semua. Yang tadinya ada di keluarga almarhum Deddy. Dijayadi. Sekarang ada di lo. Tanggung jawabnya. Iya Cik. Dan lo harus memegang tanggung jawab itu. Iyalah. Saya membawa anak orang ini. Nggak bisa kata saya nih. Saya laki-laki lah. Harus nih. Bahagiakan dia nih. Naki hati masanya juga. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Tapi bel misalnya bel ya kadang-kadang. Kayaknya kita udah maksimal gitu sebagai laki-laki. Tapi dia tetap ngerasa kurang. Ngerti nggak sih maksud gue? Ngerasa kurang. Si pasangan kita nih. Kayak gue. Misalnya gue udah melakukan semaksimal yang gue bisa. Tapi istri. Gue ngerasa. Masih kurang lo. Segitu mah. Lo pernah nggak kayak gitu? Belum pernah sih. Belum pernah ya. Belum pernah. Kita balik lagi ke wanitanya. Wanitanya itu mau apa dari kita? Kalau wanitanya misalkan benar-benar baik. Dia tahu. Harus memperlakukan. Lihat suaminya seperti apa. Makanya saya ngeliat bini saya nih. Saya merasa. Yang saya rasa ya. Dia mau menerima kekurangan saya. Walaupun saya nggak tahu nih beneran apa nggak. Tapi selama saya yang jalani selama 6 bulan ini. Ini beneran jodoh sama saya. Jodoh gue nih sama gue. Karena dia mau menerima kekurangan. Kenapa mau kekurangan saya? Dari awal saya akan mencerita. Saya mempunyai kekurangan kayak gini. Apaan sih kekurangan lo ya? Saya ibaratnya belepotan. Ngomong. Kadang pelupa kata saya. Mertua aja lupa ya kan? Mertua lupa. Kayak saya akan-akan dihipnotis otak saya nih. Udah lupakan nama mertua. Sampai gitu. Lupa gitu otak saya ini. Udah lupakan nama mertua. Gitu ada suara-suara yang minta lu untuk melupakan nama mertua. Tapi tidak bisa. Namanya mertua tetap lah mertua saya. Harus ingat. Lupa bintang diikat adik. Iya, 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 iya. Siapa namanya? Siapa namanya? Daddy Jayadi, almarhum. Iya, iya. Lupa sih. Engatlah saya, ma. Masih lupa lah. Ingat, Daddy Jayadi, almarhum. Saya terima nikah dan kawinnya silpidiari. Binti, almarhum, Daddy Jayadi, dan almas kawin tersebut dibayar tunai. Mas kawin lo apa sih? Cincin, terus peralatan-peralatan sholat, terus apa yang banyak. Lupa juga loh. Lupa. Kan gini semuanya ngurusin. Kita mah tinggal nambahin yang kurangnya aja. Saya yang kurangnya apa yang ini, beli barang dua, beli. Dia yang mau nerima saya, Cinc. Welcome tuh di jungle, katanya. Selamat datang, istriku. Iya, iya, iya. Aja. Hai. Istriku. Lo sering begitu nggak? Iya, Cinc. Tiap hari, Cinc, saya tuh, Cinc. Gelit, gelit, gelit. Sayang, sayang. Bini saya, padahal gelit, itu dalam hati saya. Tapi saya tetap merusak gitu terus. Karena, mungkin bini saya tidak pernah bisa mendapatkan ini sama laki-laki lain. Walaupun saya tahu dia pernah mendapatkan yang lebih, kan, dari laki-laki lain. Tapi saya cari yang berbeda dari laki-laki lain. Apa nih? Ya udah, kekurangan saya itu saya lakukan. Pahain itu, tinggal aku saya. Waktu saya tahu dia nih. Dia mungkin ada di sisi lain, dia kesal atau sembal, dia nggak mau begitu. Tapi saya berusaha, ini loh, lu tahu harus kayak gini loh sama gue. Pernah nggak, Cinc, bel? Kalau bacaannya terus dia nggak ketawa sama sekali? Nggak pernah. Akhirnya ujungnya ketawa? Ketawa, ujung-ujungnya. Itulah. Sebab kalau dia udah nggak ketawa, bahaya tuh, bel. Makanya lebih baik dia ketawa. Iya. Gimana caranya dia nggak ketawa? Harus bikin dia ketawa. Apapun. Tapi, andalan lu, cobra. Cobra lah. Mewek seperti anak bayi. Wenggung, Mami, Mami. Aku cinta kau, Mami. Wau-ngau. Jadi kucing, sayang. Dia ada kekakak. Langsung itu. Baru tomprok. Tomprok, cium, pipinya. Sikat. Engkolnya langsung dihajar. Engkol. Apaan engkolnya? Istriku, istriku. Tapi memang lo merasakan kehidupan yang baru ya? Baru doang, kaget. Kaget. Oh, dulunya sendiri terus nih. Ada bini ternyata sekarang. Iya. Wah, kesehatan dijaga. Tidur kita diporsi. Tahu dia harus jam berapa. Ngasih tahu. Kok lo pengen ngomong diporsir mulu, Ben? Bukan diporsi. Tapi kayak. Di-manage. Di-manage. Karena dia ada. Dia setiap ngasih tahu pasti ada alasan, Cing. Nah, itu Cing. Misalnya apa yang lu ingat? Yang jangan tidur malam-malam. Nanti kalau tidur malam-malam. Lo nggak bisa ngontrol out any. Nggak bisa. Apa pokoknya gitu lah. Maksudnya kalau tidur malam-malam tuh kayak. Ntar yang nyala gimana. Apa ya dia tuh pernah ngomong tuh lupa gak? Iya, iya. Dan lo mau diatur? Iya. Kita kan saling menimum ini kan. Kalau dia ada kekurangan tuh gak? Ya, nanti-nanti gini. Masa lu pernah nasihatin lu pernah nasihatin? Nggak pernah sih sampai sekarang. Ngalir aja sih. Tiba-tiba begitu mau nasihatin. Aduh, aku lupa. Ya nanti. Ambilin dia sudah tahu. Dia tuh sudah tahu, Cing. Selama 6 bulan ini saya seperti apa. Dan saya tahu bini saya tuh harus seperti apa. Bukan keuangan. Nah, memang butuh keuangan. Butuh. Butuh lah keuangan tuh tetap butuh keuangan. Nggak mungkin lah manusia emang gak butuh keuangan. Iya. Tapi kita harus tahu dalam rumah tangga itu bukan uang yang... Faktor utama. Faktor utama. Tapi kasih sayang menghormatin dia seperti apa. Itu yang harus ditamakan. Uang memang bukan... Uang tuh memang perlu dalam rumah tangga. Tapi bukan faktor utama. Iya, Cing. Kalau memang uang yang jadi masalah, orang kaya gak ada yang bercerai. Iya lah. Punya uang banyak. Banyak. Tapi bercerai-bercerai aja juga. Kenyamanannya dia yang gak dapat. Makanya kalau kita sama istri itu, kenyamanan istri yang harus diutamakan. Strong. Minum jamu Hajawi. Hajawi beli jamu. Wah jamunya cakep, Cing. Wah top chair. Bagi si Dian lah. Nanti saya kasih, Bang. Bahja itu kasih jamu itu buatan dari Habib. Tapi memang bagus top chair tuh jamunya. Oke gak saya? Saya coba tuh. Wih. Yang biasanya berapa? 3 sampai 4. Bisa 5 nih kan? Bisa dihantam. Jadi dihantam. Kesehatan butuh. Jadi bukan uang, bukan segala-galanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga supaya rumah tangga itu bisa jalannya enak. Iya lah, Cing. Sampai sekarang orang gak percaya saya bisa bertahan segini. Bertahan. Banyak yang prediksi. Paling berapa lama doang, berapa bulan doang. Justru dengan omongan begitu tuh. Lu pengen bukti. Dia ngeliat bini saya, mungkin orang berpikiran kalau ngeliat bini saya itu, ini orang like lah, orang inilah postur wajahnya gimana. Tapi sisi lainnya dari bini saya mereka belum tahu. Mereka gak tahu ya? Gak tahu. Saya gak tahu bini saya seperti apa. Kayak gimana? Baik lah. Ini konten, nih. Itu di KTH, ntar ya? Suara itu. Udah sejam. Nice dream. Ngobrol apa-apa? Udah sejam. Sisi Cing? Bukannya? Masih berkutat di situ-situ. Berasa baru ngomongin aja alui. Udah satu jam. Berendung lupa ngomong apa. Bentar, menit lupa ngomong apa gitu. Sejam lama-lama, Bel. Sejam gitu. Baru lagi santai ngopi sampai ngerokok gini. Sejam ya? Dapet ilmu ya, Cing? Kita dapet. Dapet banyak ilmu dari lo, Bel. Yang gue petik gitu loh, Bel. Yang gue petik dari. Dengan sembrononya lo, cueknya lo. Itu punya keinginan yang jauh lebih mulia dari kebanyakan orang. Kalau kata gue, ya. Sebagai laki-laki lo punya keinginan yang mulia gitu. Cuman lo susah aja. Ya, Cing. Ini apa tuh? Ngucapinnya. Gitu, Bel. Ajaawi terutama. Wah, itu bang. The best itu orang. Malaikat itu. Diutus itu ya? Itu diutus Tuhan. Buat saya, buat teman-teman semua. Yang kita belum pernah memikirkan sesuatu. Ada dari dia. Berapa tahun saya di Jakarta, ada kepikiran punya rumah? Nggak ada. Berapa tahun udah di Jakarta? Dari 2008 sampai 2021. Berapa tahun? Nanti kan udah di. 14 tahun. Ya. 14 tahun saya di Jakarta. Lu nggak pernah kepikiran bakal punya rumah. Nggak pernah kepikiran punya rumah. Tapi begitu nyeletuk. Pengen punya rumah. Dutus. Dutus lah Haji Alwi. Nih lah malaikat nih. Itu kalau dibuka tuh bajunya apa aja Alwi. Luar sayap itu. Malaikat beliau itu. Sebenarnya. Sampai saya ngomong sama si Rizpo, sama Rigen, sama Idzi. Bertempatnya kita ngomong. Bertempatnya kita ngomong. Ini orang sebenarnya siapa sih? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Nyari saudara doang. Nyari temen. Gila kan saya. Emang gokil nih apa aja nih? Gokil. Gokil emang. Baik ya orang baik banget ya. Apa mungkin ya? Kayak merasa saya tuh. Mungkin dulu capek kerja ini. Kerja apa-apa. Tuhan tuh kayak main celetuk. Ayo nih. Gue kasihin nih sekali-kali. Bisa nggak lo. Saya sampai sekarang tuh mau bersyukur kayak gimana. Bingung saya mau. Jalanin. Ya Tuhan. Saya lo ngasih kok. Terlalu berlebihan apa gimana nih? Sampai gitunya, Cing. Kok lo loan sama Tuhan? Eh bukan. Maksudnya. Apa? Nih. Cut nih, Cing. Takut-takut. Gak udah saking akrabnya loh. Saking akrabnya. Dalam kita hati kan. Kita kadang-kadang juga ngomong kayak begitu. Tuhan. Ya Allah. Kata saya. Kok lo ngasih saya berlebihan nih? Ditunjukkan ini. Dipeliharkan ini. Saya harus dibalas kayak gimana. Yaudah saya. Berbuat baik apa gimana sih? Apa itu jalanin aja deh hidupnya. Dan yang jadi tanggung jawab lo harus lo jaga. Termasuk istri. Iya. Itu pasti nomor satu, Cing. Orang tua. Iya. Orang tua sekarang udah baik. Orang tua dulunya Cing, oh ya Allah. Iya. Orang tua mana yang ngehirauin kita. Kan sekarang. Namanya kita dilahirkan. Kita harus. Kita yang duluan. Nih. 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 Mak. Mohon maaf, Mak. Selama ini saya, Mak. Nggak terlalu gimana sama Mama. Apa gimana sama Bapak. Saya pengen begini biar dilihat sama orang tua. Saya. Saya bisa. Bisa. Bisa nih. Gitu. Orang tua sekarang. Oh. Nenang sampai nangis pernah, Cing. Saya nggak pernah ngeliat orang tua nangis. Mak. Jangan nangis, Mak. Nangis. Nangis. Nangis seneng mungkin ya. Iya. Anak gue nih. Nggak punya kepala bisa hidup loh. Sampai dikira meninggal saya hidup saya, Cing. Saya dikira meninggal, Cing. Pernah saya dikira meninggal sama nyokap. Nggak saking nggak pernah ngubungin Mama sama Bapak saya. Saya nyokap. Aduh. Saya malu sebenarnya nangis di sini. Cukup saya dari hati aja deh. Nangis saya. Belum pernah ada yang nangis di sini harus nanya coba. Bisa emangnya. Nggak bisa sih. Nggak bisa sih. Nggak bisa. Masa ngingat orang tua nggak bisa nangis? Nggak bisa. Saya seneng. Lo udah jolim sama orang tua lo. Bukan. Kayak gini, Cing. Saya merasa mungkin saya berdoa kayak namanya orang tua pasti mendoakan anak kita yang terbaik. Tapi saya namanya anak nih kan gengsi gitu. Dulu tuh gengsi pengen dekat lagi sama orang tua. Karena selalu mengingat dulu-dulu gimana orang tua memperlakukan saya seperti apa. Tapi balik lagi namanya orang tua ma. Ya tetap orang tua lo. Makanya saya. Ma. Saya duluan. Waktu suca pertama kali suca. Maaf maaf ma. Nama ini belum hubungi orang tua. Sudah maaf. Maaf maaf. Maaf maaf. Sudah mau nangis. Maaf maaf. Maaf riza. Maaf maaf. semoga ada manfaatnya pasti ada manfaatnya lah pasti ada manfaatnya buat orang-orang yang ngerasa kekurangan jangan takut menghadapi itu benar kita bisa menggunakan kekurangan kita menjadi kelebihan kita kelebihan kelebihan kita ya benar terima kasih udah ada di sini sama-sama juga makasih udah ngancerin Abel mudah-mudahan kontrak sama MLI berjalan mulus amin berkah dan ini jadi tanggal untuk naik ke level yang berikut nice Oke sampai ketemu lagi di wawancara saya dengan tamu berikutnya nice nice nice